Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat info Aura Panca Langsung saja saya ingin memperdengarkan pernyataan ketua Komnas HAM yang menyakitkan yaitu Ahmad Taufan Damanik kepada Rosi pembawa acara di TV Kompas Sungguh pernyataan itu sangat memperlihatkan pembelaannya kepada istrinya Ferdi Sambo yaitu Putri Chandrawati dan dia pun menyatakan sampai sekarang dia menerima hujatan dari netizen atau masyarakat karena mengatakan kalau KM50 itu bukan pelanggaran HAM berat padahal sangat jelas unsur adanya penyiksaan lewat bukti suara rekaman jeritan dan bukti banyaknya luka-luka yang terlihat di tubuh 16 kar FPI dan sekarang pun Komnas HAM mengatakan hal yang sama di publik bahwa kejadian peristiwa terbunuhnya Brigadir J dikatakan tidak ada penyiksaan dan bukan melanggar HAM berat jangan sok bicara soal mencari keadilan HAM jika faktanya hanya membela dan ingin mengaburkan perbuatan pembunuhan penyiksaan inilah pernyataan ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada Rosi dalam wawancara itu terlihat Rosi sangat tidak menyukai pernyataan dari ketua Komnas HAM yukur terbinarkan mengapa tidak menulis rekomendasi seperti ini bahwa menyelidiki apa yang terjadi di Magelang tanpa langsung mengatakan ada dugaan kuat itu artinya Anda bicara tentang artikulasi kan bukan bicara tentang substansinya tidak saya berbicara soal supaya Komnas HAM ini gak sok tahu nah saya yang mengatakan kita bicara tentang keadilan yang paling adil adalah ya menguji lebih mendalam apa yang sekarang dianggap sebagai dugaan kuat ya kita sama-sama ingin menguji tapi jangan dikunci dengan dugaan kuat pelajaran seksual dong orangnya udah mati dia gak bisa bela diri Pak Ketua ada label dia melakukan pelajaran seksual pencabul dan lain sebagainya pada orangnya gak bisa bela justru ini kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan menggunakan instrumen penghujian Pak membela orangnya udah mati Pak justru kalau orangnya sudah meninggal tidak bisa bela diri di pengadilan sekarang ini bisa dimungkinkan ya karena ada instrumen yang kita usulkan supaya melakukan lay detektor pendampingan sekolah klinis apalagi kalau gak kalau misalnya perempuannya yang bisa menangis dan bilang malu-malu dan lain sebagainya tidak dong buktinya dia sekarang udah bisa membuat kesaksian pada Komnas Perempuan dan tim yang dibantu oleh Komnas HAM bisa kepada penyidik yang terakhir makanya dari penyidik kemudian lahir BAP BAP lahir konstruksi cuman aja lihat rekonstruksinya kenapa Komnas HAM tidak memberikan ruang untuk menyelidiki apa yang terjadi di Magelang apapun itu jadi tidak usah dikunci dengan dugaan kuat pelecehan seksual termasuk dugaan kuat kesusila asusila atau perbuatan asusila by consent atau atas kesadaran atau atas kesadaran masing-masing kalau kita bicara asusila itu bukan ram asasi manusia itu ranahnya kekerasan seksual itu akan saya katakan ayolah kita merujuk kepada undang-undang TPKS kita berjuang cukup luar biasa untuk supaya ada undang-undang ini mari kita gunakan untuk menguji kasus apapun yang kita sebut sebagai dugaan kekerasan seksual dengan tenang dengan jiwa yang tenang saja tidak perlu misalnya terlalu emosional walaupun saya tahu publik sudah punya satu pendapat satu opini perasaannya tercurah kenapa kenapa publik emosional terhadap ini bagaimana orang yang sudah mendapat kekerasan atau pelecehan seksual dia masih manggil orang itu mana Joshua dimana korban dimana korban sudah dilecehkan tapi masih manggil orangnya saya tidak mau berbicara terlalu detail ya nanti soal soal yang disampaikan oleh LPSK saya kira itu terlalu detail kita bicara itu tapi itu menjadi kesaksian yang terlalu publik dan itu saya gunakan dan itu it doesn't make sense kalau Komnas HAM kemudian mengatakan ada dugaan kuat pelecehan seksual korbannya masih manggil si pelakiannya makanya itu semua pertanyaan menurut saya bagus menjadi challenge terhadap apa yang kita sebut sebagai satu keyakinan tertentu dugaan itu di challenge dengan pertanyaan-pertanyaan kritis diuji oleh instrumen saintifik kan begitu itu yang paling adil kalau seandainya misalnya itu tidak benar maka dipulihkan tugas negara untuk memulihkan itu kalau ternyata benar misalnya kan juga yang namanya ibu putri itu juga harus mendapatkan hak kan itu yang adil kan kan adil tidak bisa kita katakan hanya kepada ini dan kepada itu tapi kepada semua orang ingat terhadap keluarga dan orang tua dari Brigadir Yosua sekian dulu tunggu info terbaru menarik lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati